Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai Kali ini kami akan membahas Pondok pesantren terbaik di Provinsi Maluku Wilayah dengan julukan Kepulauan Rempah ini menjadi salah satu wilayah yang banyak dikunjungi para pedagang dari dalam maupun luar negeri Oleh karena itu, pertukaran budaya di sini cukup berkembang pesat Salah satunya dalam bidang agama Sebagai agama mayoritas, Islam berkembang cukup pesat Berikut ini akan dibahas daftar informasi tentang Pondok pesantren yang ada di wilayah Maluku Sebagai salah satu tempat penyebaran agama Islam Pondok pesantren di wilayah Maluku tersebar hampir di semua wilayah di Maluku Jumlah pemeluk agama Islam di sini sebesar 52,85% dari keseluruhan jumlah penduduk Jumlah pesantren di wilayah ini memang tidak lebih dari 100 Pondok pesantren Meskipun demikian, masyarakat Islam di wilayah ini selalu antusias dan menerima baik kehadiran Pondok pesantren sebagai salah satu tempat penyebaran agama Islam Simak terus akut ini untuk mendapatkan informasi lebih lengkap terkait Pondok pesantren yang ada di wilayah Maluku Daftar Pondok pesantren yang ada Provinsi Maluku antara lain Pondok pesantren Sufahisbuloh Pesantren ini merupakan salah setau pesantren Salafiah yang berlokasi di Dusun Oli Desa Hitu, Kecamatan Leihitu, Maluku Tengah Saat ini pesantren ini masih bernaik diminati para orang tua karena kualitas pendidikan yang bagus dan pola asusantri yang mengedepankan pendidikan ahlak bagi para santrinya Pola pendidikan modern islami juga menjadi salah satu daya tarik di pesantren ini Sanksi-sanksi yang membangun pun banyak diterapkan bagi para santri yang melanggar aturan Salah satu bentuk sanksi yang mendidik adalah para santri harus menghafal satu jus yang telah ditentutakan Ustadz Ustazah dalam jangka waktu tertentu Pondok pesantren Nurul Quran Pesantren ini berlokasi di Desa Igubula, Kecamatan Galela, Halmahera Utara, Maluku Utara Lebih dari 150 santri mukim berada di pesantren ini Menganut tipe pesantren Slavia Pesantren ini menerima santri dari berbagai wilayah di Indonesia Program unggilan berupa Tafis Al-Quran dan terjemahannya Sedangkan untuk program pendidikan umum sama seperti Ponpes pada umumnya berupa pendidikan formal jengjang SMP EMS Pendidikan pengembangan yang tersedia berupa kaligrafi, komputer dan lain sebagainya Pondok pesantren Al-Hayrat Bukit Rahmat Masih dari wilayah Maluku Utara Pesantren ini berlokasi di Jalan Bukit Rahmat, Desa Waipa, Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara Pesantren ini merupakan salah setau cabang pesantren Al-Hayrat yang berpusat di Palu Sistem pendidikan yang diterapkan di sini juga sama seperti sistem pembelajaran pesantren Al-Hayrat Palu dan cabang-cabang lainnya Di mana program utamanya adalah Tafis Al-Quran Pondok pesantren Nurul Bahri Pesantren ini berlokasi di Jalan Tambak, Bojo Pohea, Kecamatan Sanana, Maluku Utara Jengjang pendidikan di sini dimulai dari tingkat dinia hingga madrasah Tipe pengajaran menggunakan tipe kombinasi Pesantren ini cukup banayak diminasi masyarakat karena kualitasnya Saat ini lebih dari 400 santri mukim dan tidak mukim menimba ilmu di pesantren ini Pondok pesantren Darul Musinin Pesantren ini berlokasi di Jalan Pesantren, Waihama Sanana, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara Jengjang pendidikan formal yang ada di pesantren ini mulai dari madrasah Ibtidaiyah hingga madrasah Aliyah Menerapkan tipe kombinasi dalam pengajaran di pesantren Ponpes Darul Musinin memiliki jumlah santri lebih dari 100 santri Pondok pesantren Sunnah Ali bin Abi Talib Tidore Pesantren ini berlokasi di kota Tidore, Maluku Bagi para calon santri yang ingin mendaftar harus melalui tahap seleksi berupa tes pengetahuan umum dan pai Tes psikotest termasuk wawancara orang tua wali Serta beteki dan hafalan Al-Quran Biaya masuk di pesantren ini sebesar Rp 7.925.000 sudah termasuk uang pengembangan sekolah dan seragam Serta berbagai fasilitas lainnya Jengjang pendidikan formal yang tersedia berupa Salafiyah Husta atau setingkat SMP EMS dengan program unggulan berupa Tafis Al-Quran dan Bahasa Arab Pondok pesantren Darul Quran Al-Anwariyah Tulehu Pesantren ini berlokasi di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah Maluku sistem pendidikan dilakukan dengan menerapkan sistem pendidikan modern dengan penggunaan dua bahasa dalam aktivitas sehari-hari yaitu Bahasa Arab dan Bahasa Inggris Berdiri sejak tahun 2001, pesantren di Maluku Tengah sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat Serta banaik prestasi yang diraih seperti juara satu lomba MTK tingkat provinsi pada tahun 2019 Untuk jenang pendidikan, pesantren ini menyediakan jengjang pendidikan-pendidikan dasar dan menengah Terima kasih telah menonton video kami Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Sajadah Kiai Serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami Serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh